5. Jagohan Jilid 11. Ketika Raja De Bun Kong mengetahui kedatangan tentara Chou itu, dia kaget. Sekarang pasukan Chou datang dengan lebih besar jumlahnya. Karena khawatir negara dan rakyatnya hancur lebur, Raja De akan memilih untuk minta berdamai saja. 6. Jangan. Kita tidak boleh menyerah kata Hongsyok. Ketika negeri C.E. berselisih dengan negeri Chou, itu semua karena kita. Raja C.E. sangat baik kepada kita, sebaliknya sekarang kita akan melupakan jasanya. Ini sungguh tidak pantas sekali. Sebaiknya kita bertahan, pasti Raja C.E. akan datang membantu kita. 7. Raja De Bun Kong berpikir. Ucapan Hongsyok ada benarnya, pikir Raja De. Segera dia mengutus orang ke negeri C.E. untuk minta bantuan. Ketika utusan Raja De sampai, Raja C.E. kaget. Tetapi segera dia mengatur siasat. Katakan pada Rajamu, dia harus menyebarkan habar bohong. Katakan tidak lama lagi bala bantuan dari negeri C.E. akan segera tiba. Pasti Raja C.E. kaget dan akan mengendurkan serangannya. Ingat suatu saat aku minta Rajamu mengirim pasukan untuk bersama-sama menyerang ke negeri C.E. kata Raja C.E. Baik, tuanku. Hal ini akan hamba sampaikan pada Raja kami, kata utusan itu. Sesudah itu utusan itu pulang ke negaranya dan menyampaikan pesan Raja C.E. Sementara itu Raja C.E. hoangkong mengiring utusan ke negeri-negeri serikatnya. Mereka harus berkumpul di suatu tempat, kemudian bersama-sama menyerang ke negeri C.E. Setelah berganti tahun, pada awal musim C.E. bulan Cia Gwe, bulan 1 Imlek, Raja C.E. hoangkong mengerahkan angkatan perangnya akan menyerang ke negeri C.E. K.E. hoangkong diangkat menjadi kepala perang, S.E. hoangkong menjadi Sian Hongkong, pemimpin pasukan pelopor, S.E. peng, Pinsibu, Pao Shok J. dan pangeran Kai Hongkong menjadi kepala pasukan pembantu. Sekalipun Raja C.E. hoangkong sudah tahu negerinya bakal kedatangan musuh, karena merasa punya andalan negeri C.E. hoangkong yang sangat kuat, dia tidak merasa gentar sedikitpun. Dia juga tidak bersiaga. Ketika pasukan gabungan yang dipimpin Raja C.E. tiba, baru dia mengatur tentaranya untuk menangkis serangan tersebut. Si T.E. hoangkong yang bawa barisan depan mulai menyerang, dari pagi sampai sore dia melabrak negeri C.E. hoangkong. Tetapi tidak berhasil merebut benteng musuh. Terpaksa dia harus berhenti untuk istirahat karena hari pun mulai gelap. Setelah mengetahui si T.E. hoangkong yang menjadi Sian Hongkong dari barisan C.E., Raja Choa bokong jadi sangat girang. Karena dia sudah tahu siapa si T.E. hoangkong. Pada tengah malam Raja Choa perintahkan anak buahnya dengan diam-diam mengantarkan barang bingkisan yang berharga mahal kepada si T.E. hoangkong. Dia minta supaya si T.E. hoangkong tidak menyerang kotanya dengan sungguh hati. Memang si T.E. hoangkong ini manusia serakah. Dengan senang dia terima bingkisan itu. Karena ingin dirianggap baik, si T.E. hoangkong membuka rahasia kekuatan angkatan perang C.E. Raja kami pura-pura akan menyerang negeri Choa, tetapi sebenarnya akan menghajar negeri Choa, kata si T.E. hoangkong pada witusan Raja Choa. Jika Rajamu mau selamat segera tinggalkan kota itu. Karena tentara gabungan akan menghancurkannya. Ketika itu utusan Raja Choa kembali dan menceritakan apa yang dikatakan si T.E. hoangkong kepada Raja Choa, sehingga Seng Raja sangat terkejut. Malam itu juga dia bawa keluarganya. Dia minta dibukakan pintu kota dan kabur ke negeri Choa. Rakyat yang mendapat habar bocoran segera berlarian simpang siur. Esok harinya, melihat kota negeri Choa sepi si T.E. hoangkong memimpin pasukannya masuk ke dalam kota. Sesudah itu segera dia mengiring utusan melapor pada Raja C.E. bahwa dia telah berhasil menduduki kota musuh. Raja Choa bokong yang melarikan diri telah sampai di negeri Choa, langsung dia menemui Raja Choa Sengong. Kemudian dia menceritakan apa yang akan dilakukan tentara gabungan negeri C.E. seperti yang diceritakan oleh si T.E. hoangkong kepadanya. Raja Cho sebenarnya memang sedang mencari tahu tentang rencana serta gerak geriknya pasukan Raja C.E. Sesudah memperoleh keterangan dari Raja Choa segera dia bersiap-siap. Dia akan menangkis serangan musuh yang akan segera tiba. Dia perinrahkan Tau Chiang agar pasukannya ditarik mundur. Batalkan serangan ke negeri D. Tarik kembali seluruh angkatan perang kita perintah Raja Choa pada utusan. Utusan itu segera menyusul Tau Chiang yang akan menyerang ke negeri D. Dengan tergesa-gesa pasukan Choa yang dipimpin oleh Tau Chiang dan Tau Liang bergegas kembali ke negeri Choa. Kemudian disiagakan untuk menghadapi serangan mendadak dari tentara gabungan negeri C.E. Selang beberapa hari kemudian, Raja C.E. bersama pasukan perangnya sampai di kota Raja Choa. Di situ Sitiao menyambut kedatangannya. Dia menceritakan bahwa dia berhasil merebut kota Raja Negeri Choa. Raja Choa sendiri telah melarikan diri. Mungkin ke negeri Cho, kata Sitiao. Selang beberapa hari kemudian pasukan perang dari tujuh negara sudah tiba. Mereka berturut-turut berdatangan. Pertama-tama Raja Seng Hoan Kong, Raja Lo Wihai Kong, Raja Tan Soan Kong, Raja Wibun Kong, Raja Debun Kong, Raja C.E. Chiaokong dan Raja Ho Wibok Kong. Semua membawa pasukan perang yang tampaknya sangat gagah. Di antara Raja-Raja Muda itu, Raja Ho Wibok Kong yang sekalipun sedang sakit telah memaksakan diri memimpin pasukan perangnya datang lebih awal ke Tanah Choa. Dengan demikian Raja C.E. Hoan Kong menjadi sangat hormat dan memperhatikannya. Pada malam itu penyakit Raja Ho Wibok Kong menjadi bertambah sangat berat, dan akhirnya meninggal dunia. Raja C.E. bersama Raja-Raja Muda yang lain menyatakan berduka cita. Selama tiga hari mereka tinggal di negeri Choa untuk mengurus jenazah dan perkabungan atas wafatnya Raja Ho. Raja C.E. berpesan pada pejabat negara Ho supaya jenazah Raja Ho dibawa pulang ke negaranya. Dan diizinkan dimakamkan dengan upacara Raja-Raja Agung. Sesudah mengurus soal perkabungan, Raja C.E. Hoan Kong baru mengajak semua Raja-Raja Muda mengerahkan pasukan perang untuk menyerang ke negeri Choa. Tiba di perbatasan negeri Choa, di tempat itu kelihatan seorang yang berpakaian sangat rapi. Orang itu sengaja menghadangkan keretanya di tepi jalan. Dia sengaja menghadang lajunya angkatan perang gabungan tersebut. Apalah yang datang ini pasukan perang Raja C.E. seru orang itu. Jika benar harap tahan dulu. Aku mau bicara sebentar dengan Raja C.E. Namaku Kut Goan, selain sebagai famili Raja Chow atas perintah Rajaku, aku sudah lama menunggu kedatangan Raja C.E. di sini. Tentara gabungan negeri C.E. yang berjalan di muka segera menyampaikan pesan orang yang mengaku bernama Kut Goan tersebut kepada Raja C.E. Hoan Kong. Mendengar laporan itu Raja C.E. keheranan, dia bertanya pada Kean Tiong. Heran sekali. Bagaimana orang Chow bisa tahu lebih dulu bakal sampainya angkatan perang gabungan ini kata Raja C.E. Oh, jelas pasti ada orang yang sudah membocorkan rahasia kita Sahut Koan Tiong dengan menjengkol. Sekarang jelas, jika Raja Chow sudah mengiring utusan untuk mencegat angkatan perang kita, sudah pasti mereka sudah siaga dan mengatur angkatan perangnya, lalu bagaimana akal kita sekarang kata Raja C.E. Sabar jangan cemas. Hamba akan menemui utusan itu dan akan hamba tegur dia. Dia akan hamba ajak adu bicara sampai dia malu sendiri. Akhirnya mereka takluk tanpa kita harus berperang dengan mereka kata Koan Tiong. Sesudah berkata begitu, Koan Tiong keluar dari barisannya, begitu bertemu dengan Kut Goan dia memberi hormat. Kut Goan membalas hormat yang disampaikan oleh Koan Tiong. Raja ku telah mendengar, Maharaja C.E. telah mengerahkan angkatan perang gabungan akan berkunjung ke negeri Chow. Karena itu dia memerintahkan aku sebagai utusan menunggu di sini. Bahkan Raja kami mengatakan Raja C.E. dan Chow masing-masing punya wilayah dan kekuasaan di masing-masing wilayahnya. Misalnya Raja C.E. berkuasa di lautan utara. Sedangkan Raja Chow berkuasa di lautan selatan. Sudah sekian lama belum pernah terjadi perselisihan di antara mereka. Tetapi sekarang tiba-tiba pasukan gabungan dari negeri C.E. datang ke tempat kami. Karena itu kami mohon diberi keterangan apa maksudnya? Atas izin Kaisar Chiu, Raja kami membuat perserikatan Raja-Raja Muda dengan tujuan menjunjung tinggi Dewan Kerajaan Chiu. Sejak dulu Raja Chow selalu mengiring upeti rumput Mao pada Kaisar Chiu, kata Koan Tiong. Akibat Raja Chow tak mengirim rumput Mao, maka di negara Chiu tidak punya bahan untuk arak yang baik. Ditambah lagi ketika Kaisar Chiu Chiaong memaklumkan perang ke selatan, dia tidak pernah kembali lagi ke negaranya. Menurut keterangan, beliau hilang di daerah Chow. Untuk masalah-masalah itulah Raja kami datang sebagai wakil kerajaan Chiu untuk meminta penjelasan. Sebenarnya bukan cuma negeri Chow yang menghentikan mengantar upeti, negara lain pun banyak yang tidak lagi mengantar upeti, kata Kut Goan. Tetapi jika Kerajaan Chiu menurut agar kami mengantar rumput Mao, kami akan mengusahakannya. Tetapi mengenai tidak kembalinya Kaisar Chiu Chiaong, dan Raja Chie akan menimpahkan kesalahan itu pada Raja Chow, hamba tidak terima. Mengenai wafatnya Kaisar Chiu tersebut, banyak saksinya. Menurut saksi metel wafatnya Kaisar Chiu Chiaong, karena perahunya terbalik di sungai. Jika Raja Anda mau menyelidikinya, dan bertanya-tanya pada orang-orang yang hidup di sepanjang sungai pasti mendapat keterangan yang lebih pasti lagi. Nah sekian dulu, hal ini akan aku sampaikan pada Rajaku. Sesudah berkata begitu, Kut Goan mengundurkan keretanya pulang. Koan Tiong pun kembali untuk menemui Raja Chie Hoan Kong. Orang-orang Chiu sangat tangguh, mereka tak bisa kita kalahkan dengan adu lidah, kita harus maju untuk mendesak mereka kata Koan Tiong. Koan Tiong segera memerintahkan seluruh angkatan perang gabungan maju terus. Mereka bergerak dan kini sudah sampai di Kengsan, tanah negeri Chiu. Di tempat ini tentaranya diperintahkan membangun perkemahan. Mereka bertahan di sana. Di antara Raja-Raja Muda banyak yang heran, mereka tidak tahu apa maksud Koan Tiong bertahan di tempat itu. Dari negeri jauh mereka datang untuk memerangi negeri Chiu, sampai di situ malah Koan Tiong memerintahkan mereka bertahan di Kengsan. Koan Tiong tidak langsung memerintahkan mereka menyeberangi Sungai Hon. Tidak heran banyak Raja Muda yang bertanya kepada Koan Tiong tentang maksud Koan Tiong tersebut. Raja Chiu mengirim seorang utusan, maka aku yakin mereka sudah siap siaga, kata Koan Tiong. Dalam perang jika sudah dimulai, tidak mudah untuk damai kembali. Kita menempatkan pasukan di sini, maksudnya untuk menunjukkan keangkeran pasukan kita. Apabila Raja Chiu merasa ngeri melihat tentara gabungan yang begini banyak, Nis Chayada akan mengiring utusan lagi untuk berunding dan minta damai. Coba bayangkan, ketika kita datang dengan niat memerangi negeri Chiu, kemudian kita pulang saat negeri Chiu minta damai dan takluk. Bukankah hasilnya sama juga, kita telah mencapai maksud kita dengan baik. Mendengar ucapan Koan Tiong banyak Raja Muda yang belum yakin pada ucapan itu. Mereka berpikir sangat mustahil, negeri Chiu yang terkenal tangguh tiba-tiba akan menyerah begitu saja tanpa berperang. Tidak heran jika di tempat berkumpul pasukan gabungan terjadi perdebatan. Masing-masing mengajukan argumentasi sendiri-sendiri. Tetapi diskusi itu tidak satu pun yang menjadi keputusan yang final. Pada saat Raja Chow Sengong mendapat keterangan dari Raja Chow Al-Bokong bahwa Raja Chie bersama Raja-Raja Muda yang lain hendak menyerang negerinya, dia jadi merasa khawatir. Kemudian dia yang mengangkat Tau Koutu, Chiu Bun, menjadi panglima perang, untuk memimpin angkatan perang berjaga di sebelah selatan sungai Honsui. Chiu Bun hanya menunggu. Jika angkatan perang musuh sudah menyeberangi sungai, dia harus segera memaklumkan peperangan yang hebat. Pada suatu hari, juru kabar datang melapor pada Raja Chow Sengong. Entah mengapa tentara musuh mendirikan kemah mereka dikengsan? Kata pelapor. Sebelum Raja Chow bisa berkata apa-apa, Chiu Bun menyampaikan pendapatnya. Kau Antiong sangat paham ilmu perang, jika dia pikir siasatnya belum sempurna pasti dia tidak akan menyerang, kata Chiu Bun. Sekarang tentaranya bertahan dikengsan. Pasti dia sedang menjalankan siasat. Sebaiknya tuanku mengiring utusan untuk mematamatai mereka. Apakah pasukannya kuat atau lemah? Baru kita pikirkan apa yang harus kita jalankan. Damai atau perang? Ya, aku mengerti, Chiu Bun, kata Raja Chow Sengong. Tetapi siapa yang harus pergi menjadi utusan lagi? Kut Goan sudah kenal dengan Kau Antiong lebih baik suruh dia yang pergi lagi ke sana, kata Chiu Bun. Tetapi kepergian hamba untuk membicarakan soal damai atau perang kata Kut Goan pada Raja Chow Sengong. Jika untuk urusan damai dengan senang hamba bersedia pergi. Jika masalah perang, sebaiknya tuanku menyuruh menteri yang lain saja. Dulu hamba sudah janji akan mengurus urusan mengantarkan rumput Mao ke negeri Chiu. Dalam hal ini aku memberi kuasa penuh kepadamu, sahut Raja Chow Sengong, apa itu berdamai atau perang? Kau boleh mengambil putusan sendiri, aku tidak akan menyalahkan kau. Kut Goan pamit pada Raja Chow Sengong untuk pergi ke perkemahan musuh. Kala Kut Goan sampai di perkemahan CE, dia menemui penjaga. Tolong sampaikan pada rajamu, aku Kut Goan ingin bertemu untuk membicarakan masalah penting, kata Kut Goan. Penjaga masuk dan melapor. Mendengar laporan itu Kean Tiong berkata pada Raja CE Hoan Kong. Kedatangan utusan Chow kembali, pasti hendak membicarakan soal perdamaian, harap tuanku suka berlaku hormat kepadanya, kata Kean Tiong. CE Hoan Kong manggut-manggut. Baik. Izinkan dia masuk, kata Raja CE. Kedatangan Kut Goan disambut dengan hormat oleh CE Hoan Kong, sesudah itu utusan Chow itu dipersilakan duduk. Baru Raja CE bertanya. Apa maksud kedatangan Sian Seng Kemarik? Kata Raja CE. E. Karena Raja Ku tidak mengantar upeti, sehingga tuanku sudah datang memeranginya. Karena itu Raja Ku mengaku salah, kata Kut Goan. Jika tidak keberatan, harap tuanku menarik mundur pasukan perang tuanku dulu. Pasti Raja Ku akan datang untuk minta berdamai. Jika Tai Ho bisa membujuk Rajamu melaksanakan aturan dan mau mengantar upeti, itu sudah cukup apa yang diinginkan oleh Kaisa E. Chiu, kata Raja CE. Maka aku pun tidak perlu cari ribut lagi. Hamba berjanji akan mengaturnya, kata Kut Goan. Sesudah memberi kepastian Kut Goan pamit akan kembali ke negaranya. Begitu sampai Kut Goan melaporkan apa yang dia bicarakan dengan Raja CE kepada Raja Chiu, hamba sudah berunding dengan Raja Chiu. Dia bersedia mundur beberapa kali dari kengsan. Sedang hamba berjanji akan mengatur pengiriman upeti ke negeri Chiu. Hamba harap tuanku tidak melanggar perjanjian hingga membuat malu seluruh bangsa Chiu, kata Kut Goan. Selang sesaat kemudian sesudah Kut Goan melapor, juru kabar datang memberi kabar. Sekarang tentara CE bersama pasukan Raja yang lain sedang membongkar kemah mereka. Tidak lama lagi mereka akan meninggalkan kengsan, kata si pelapor. Raja Chiu masih belum percaya, diakhiri mati matanya untuk mencari keterangan lebih jauh. Ketika itu juru kabar sudah kembali lagi. Benar, pasukan gabungan itu sudah mundur 30 li jauhnya dari tempat semula. Sekarang mereka membangun perkemahan di Siak Oleng. Mereka bilang mereka agak jerih pada tentara Chiu, kata metu-metu itu. Mendengar laporan itu dengan sangat menyesal Raja Chiu berkata, Jika mundurnya Raja CE karena jerih kepada kita, sungguh sayang sekali kita sudah berjanji hendak mengirim upeti. Apa tuanku punya niat hendak ingkar janji, kata Chiu Bun. Apa yang Raja-Raja itu telah lakukan itu untuk menunjukkan bahwa mereka memegang kepercayaan, jika sampai kita ingkar janji, sungguh sangat tidak baik. Raja Chiu tercengang, dia berpikir ucapan Chiu Bun sangat pantas, sehingga mau tidak mau dia terpaksa mengawal delapan gerobak terisi emas, kain sutra dan barang lain. Mereka pergi ke Siak Oleng untuk memberi hadiah kepada delapan Raja Muda dan sebuah gerobak berisi rumput Mao untuk diantar ke negeri Chiu. Waktu itu Raja Hoi Haikong telah memerintahkan Pek Chiu memimpin pasukan perang untuk berkumpul di Siak Oleng, karena dia merasa berhutang budi pada Raja CE Hoan Kong, sebab jenazah ayahnya, Ho Bok Kong, telah diantarkan ke negerinya dan diizinkan dikubur dengan upacara agung. Kedatangan Pek Chiu membuat Raja CE Hoan Kong dirang, dia puji sikap Raja Hoi Haikong setiap pada perserikatan. Ketika Raja CE Hoan Kong menerima khabar Kut Goan datang lagi, Raja CE segera waspada. Dia perintahkan pasukan semua Raja Muda siaga. Siapa tahu kedatangan pasukan CE akan menyerang mereka. Sesampai Kut Goan di perkemahan tentara gabungan, dia langsung menemui Raja CE. Kut Goan menyerahkan kiriman barang dari rajanya. Tentu saja Raja CE dan kawan-kawannya girang. Barang itu dibagi-bagikan di antara Raja dan anak buahnya. Sesudah memeriksa antaran rumput mau, Raja CE berpesan. Sebaiknya Anda yang mengantarkan ke Kerajaan Chiu kata Raja CE pada Kut Goan. Apakah Tai Ho sudah pernah melihat angkatan perang Tiongkok tanya CE Hoan Kong? Karena hamba tinggal di selatan, belum pernah melihatnya. Hamba sangat bersyukur jika tuanku mau menunjukkannya kepada hamba, kata Kut Goan. CE Hoan Kong mengajak Kut Goan naik kereta bersamanya, mereka menjalankan kereta itu. Untuk melakukan pemeriksaan barisan tentara Raja-Raja Muda. Karena banyaknya perjalanan. Mereka cukup makan waktu. Tidak lama dari pasukan CE terdengar suara genderang. Kemudian suara genderang disambut oleh pasukan lainnya, sehingga suaranya gemuruh sekali. Coba Tai Ho perhatikan, kata CE Hoan Kong dengan angkuh, aku memiliki angkatan perang demikian besar. Apa jika kami berperang tidak akan menang? Kut Goan tersenyum, dia berkata, kehebatan tuanku hingga bisa menjadi pemimpin perserikatan Raja Muda di Tiongkok, semua karena tuanku bernaung di bawah Kaisar Ciu. Memang tuanku sendiri bijaksana, sehingga raja mana yang berani membantah? Tetapi sebaliknya, jika tuanku hanya mengandalkan tentara tuanku dan kegagahan sendiri. Ambil contoh negeri cowok kami. Sekalipun terhitung negara kecil, dia punya hangsia yang tinggi, dan sungai Hansui yang airnya dalam. Sekalipun tuanku serang habis-habisan belum tentu bisa direbut. Mendengar sindiran itu Raja CE Hoan Kong merasa malu, sehingga mukanya berubah merah, dia berkata sambil tertawa. Ha, ha, ha. Ternyata Tai Ho seorang menteri cowok yang berbudi luhur aku ingin mengikat tali persahabatan dengan negaramu. Bagaimana pendapat Tai Ho kata Raja CE? Atas budi tuanku ingin membagi rejeki pada negeri kami maka sepatutnya Raja kami berserikat dengan tuanku kata Kut Goan. Mana berani Raja kami mengasingkan diri, tentu dia akan senang sekali berserikat dengan tuanku. Raja CE Hoan Kong merasa girang sekali, malam itu dia minta Kut Goan bermalam di perkemahannya. Kemudian diadakan pesta besar. Esok harinya, di Siaoleng telah didirikan sebuah panggung, di atas panggung telah berkumpul semua Raja-Raja dan menteri-menteri besar. Di situ segera diadakan perjanjian, mulai dari saat itu sampai di kemudian hari semua negeri-negeri tidak boleh bertikai satu sama lain. Sesudah selesai melaksanakan upacara, Kut Goan mengaturkan terima kasih kepada semua Raja-Raja. Sementara itu Kuan Tiong mengadakan pembicaraan dengan Kut Goan, dia minta Panglima Negeri The, bernama Trempek, supaya dikembalikan, sedang Kut Goan juga mengajukan permintaan supaya Raja Chow dihapus dosanya. Begitulah kedua pihak sepakat, masing-masing menerima baik perjanjian tersebut. Kut Goan pamit pulang ke kotanya, akan memberitahu pada Raja Chow Sengong bagaimana kesudahan misinya itu. Kuan Tiong mengeluarkan perintah akan menarik seluruh angkatan perang gabungan akan kembali ke negaranya masing-masing. Ketika Raja Chow sudah mengetahui angkatan perang semua Raja-Raja muda sudah ditarik mundur, pikirannya berubah. Dia mau membatalkan pengiriman rumput Mao ke Kerajaan Chiyu. Kut Goan kaget lalu membujuk Raja Chow agar tidak ingkar janji. Sesudah dibujuk oleh Kut Goan dan Chiyu pun baru Raja Chow menurut. Dia perintahkan Kut Goan mengantarkan upeti itu ke Kerajaan Chiyu. Bagenda Chiyu-Wi Ong sangat girang ketika menerima upeti rumput Mao, sekalipun harga barang itu tidak seberapa, tetapi dia senang. Terutama selama ini Raja Chow telah membangkang, sekarang dia taat mengirim rumput Mao. Kaisar Chiyu memuji Kut Goan dengan kata-kata manis. Dia juga berpesan pada Kut Goan. Supaya menyampaikan pesannya, agar Raja Chow mengamankan daerah selatan dan jangan mengganggu daerah Tiong Goan. Hamba akan memperhatikan pesan ini, hamba berjanji kata Kut Goan. Sesudah itu Kut Goan pamit dan pulang ke negaranya. Baru saja Kut Goan mengundurkan diri, datang sepeng dari negeri C.E. Dia mengabarkan bahwa Raja C.E. sudah berhasil menaklukkan negeri Chow di selatan. Kaisar baru tahu kalau Raja Chow mengirim upeti rumput Mao karena Raja C.E. telah menaklukannya. Kaisar mengucapkan terima kasih pada Raja C.E. Ketika sepeng memohon pada Baginda ingin bertemu dengan Putra Mahkota The, tampak Kaisar Chiyu kurang senang. Tetapi Kaisar Chiyu segera memerintahkan pangerantai bersama Putra Mahkota The keluar menemui sepeng. Melihat sikap Kaisar Chiyu, sepeng menduga ada apa-apa di dalam keluarga Kaisar ini. Diam-diam dia mencoba menyelidikinya. Sepulang sepeng ke negeri C.E. dia melapor pada Raja C.E. Tetapi di akhir laporannya dia menyampaikan sesuatu pada Raja C.E. Hamba lihat di dalam istana Kaisar Chiyu telah terjadi sesuatu. Pasti akan timbul huru hara, kata sepeng. Oh, kau bilang bakal terjadi huru hara kata Raja C.E. Hoan Kong terperanjat. Bagaimana bisa begitu? Putra sulung Baginda Chiyu Wiong bernama The, dilahirkan oleh almarhum Permaisuri Kiyangsi. Sudah diangkat menjadi Putra Mahkota, kata sepeng. Tetapi sejak Kiyangsi meninggal, Permaisuri kedua Tan Kui menjadi sangat dicintai oleh Baginda, sehingga dia diangkat menjadi Hang Hou, Permaisuri utama. Beliau juga berputera, namanya Tai. Lantaran Sang Ibu dicintai oleh Kaisar Chiyu, anaknya pun jadi lebih disayang. Malah Baginda punya niat hendak menurunkan Putra Mahkota The dan mengangkat Pangeran Tai menjadi Putra Mahkota. Sekarang Tuanku menjadi pemimpin perserikatan Raja-Raja Muda, jika di Kerajaan Chiyu terjadi huru hara, pasti Tuanku akan jadi pusing. Maka Tuanku harus buru-buru berupaya untuk mencegah kekacauan itu Raja C.E. Hoan Kong memanggil Koan Tiong untuk diajak berunding. Ketika Koan Tiong sudah mendengar cerita keadaan di Kerajaan Chiyu, ia mulai bicara. Hamba punya siasat untuk menenteramkan Kerajaan Chiyu, kata Koan Tiong. Siasat bagaimana? Tiong Hau tanya C.E. Hoan Kong dengan girang. Jika tak icu, Putra Mahkota, sampai terancam bahaya, pasti karena familinya terlalu sedikit, kata Koan Tiong. Sekarang Tuanku buat surat untuk Kaisar, mohon agar Putra Mahkota diizinkan menemui semua Raja-Raja Muda. Dengan demikian Putra Mahkota jadi. Dia kuisah sebagai calon Kaisar. Jika Kaisar Chiyu hendak menurunkan dan menggantinya. Dengan Putra Kedua, pasti semua Raja Muda akan menolak. Dengan demikian rencana Kaisar akan gagal total. Raja C.E. Hoan Kong setuju benar pada saran Koan Tiong tersebut. Segera Raja C.E. mengutus sepeng menyampaikan permohonan pada Kaisar Chiyu, agar Putra Mahkota di musim H.E. datang ke Siu Chi, Tanah Negeri Wi. Karena Raja Muda ingin bertemu dengan Putra Mahkota. Kepada semua Raja Muda, Raja C.E. juga berpesan agar nanti datang ke pertemuan tersebut. Saat sepeng datang bertemu Kaisar Chiyu dan menyampaikan keinginan para Raja Muda. Untuk bertemu dengan Putra Mahkota dan hal itu disampaikan oleh Raja C.E. Hoan Kong. Kaisar Chiyu Wiong sebenarnya tidak setuju. Dia tidak mau mengizinkan Putra Mahkota menemui Raja-Raja Muda. Tetapi karena Kaisar Chiyu takut menghadapi perserikatan Raja Muda yang dipimpin Raja C.E. terpaksa mengabulkannya. Pada tahun berikutnya di musim Cun, Semi, Raja C.E. Hoan Kong memerintahkan Tan Keng Tiong pergi ke Siu Chi untuk membangun Istana Persinggahan Putra Mahkota. Tepat pada musim Hibulan Gogewe, bulan 5, Raja C.E., Song, Lou, Tan, Mi, Der, Ho, dan Cho, delapan Raja Muda semua sudah berkumpul di Siu Chi. Tidak lama Putra Mahkota depun sampai, Raja C.E. Hoan Kong mengajak semua Raja Muda menyambut. Sementara Pangeran The bersikap sopan sekali. Dia bersikap sebagai tamu yang ingin menemui tuan rumah. Tetapi Raja C.E. menjegahnya. Jangan, tuanku tidak pantas bersikap demikian. Kami ini adalah bawahan tuanku, kata Raja C.E. Segera diadakan pesta besar Raja C.E. bersama yang lain mengucapkan selamat kepada Pangeran The. Mereka berdiam di sana cukup lama dan bergantian mengadakan pesta. Tetapi Pangeran The agak kerisih. Dia bilang dia sudah terlalu lama berada di luar Istana Kaisar C.E. Aku ingin pulang, kata Pangeran The pada suatu hari. Di sini aku hanya menyusahkan semua Raja Muda. Jangan, kata Raja C.E. Tuanku tinggal beberapa bulan lagi, supaya Kaisar tahu bahwa Anda disukai oleh para Raja Muda di sini. Raja C.E. lalu menceritakan bahwa Kaisar Ciu berniat menurunkan Pangeran The dan akan mengangkat Pangeran The. Sesudah mendengar penjelasan dari Raja C.E. akhirnya Pangeran The pun menurut. Dia mengucapkan terima kasih pada semua Raja, terutama kepada Raja C.E. Karena sudah sekian lama Pangeran The tidak pulang-pulang, Kaisar Ciu Wiong sadar dan sudah bisa menduga-duga apa yang telah terjadi. Bahwa Raja C.E. sangat menghormati Pangeran The yang hendak dialucuti kedudukannya. Akhirnya Kaisar Ciu jadi mendongkol sekali. Sedang permaisuri dan puteranya terus mendesak Kaisar Ciu dan mempengaruhinya, sehingga Kaisar bertambah benci kepada Pangeran The. Pada suatu hari, Kaisar Ciu memanggil PM Ciu Kong Hong dan ia sampaikan kemendongolan hatinya. C.E. Hou, Raja C.E. sekalipun katanya telah membuat Raja Chou tunduk, tetapi sebenarnya belum pernah mengalahkannya, kata Kaisar Ciu. Kerajaan Chou sangat tangguh dan tentaranya gagah berani. Tetapi sekarang seolah mereka tunduk dan mau mengantarkan upeti pada kita. Dilihat tingkah lakunya, Raja Chou agak lebih baik jika dibanding dengan Raja C.E. yang curang. PM Ciu Kong Hong mengangguk saja. Coba kau bayangkan, kata Kaisar Ciu lagi. Raja C.E. bersama komplotannya telah mengajak Pangeran The berdiam di suatu tempat. Bap 14. Coba kau bayangkan, dia minta Pangeran The menemui mereka dan komplotannya, kata Kaisar Ciu. Entah apa maksud dia berbuat begitu? Apa dia berniak buruk? Apa yang tuanku hendak lakukan, kata Ciu Kong Hong? Aku berniat menyuruhmu mengirim sepucuk surat rahasia kepada Raja De Pek, agar dia kembali bergabung dengan Raja Chou. Sampaikan pesanku pada Raja Chou agar dia mendukung kerajaan Ciu sepenuhnya. Bagaimana pendapatmu, kata Kaisar Ciu. Ciu Kong Hong terperanjat mendengar ucapan Kaisar Ciu itu. Jangan. Jangan tuanku lakukan hal itu. Menurutnya Raja Chou semua atas jasa Raja C.E. dan kawan-kawannya. Mengapa tuanku mau bermusuhan dengan Raja C.E. yang sangat berjasa kepada tuanku? Malah tuanku ingin bergabung dengan Raja Chou yang sering membuat ulah dan pembangkang kata Ciu Kong Hong. Apa kau berani jamin C.E. Hong tidak punya niat lain kata Baginda Ciu Wiong dengan sengit? Tidak, aku tidak setuju dengan ucapanmu. Pendeknya niatku sudah tetap, tidak bisa dicegah lagi. Melihat Kaisar Ciu marah Ciu Kong Hong tidak berani buka suara. Kaisar Ciu membuat surat itu yang dia serahkan pada Ciu Kong Hong untuk diserahkan pada Raja The Seterima. Surat itu Ciu Kong Hong segera mengutus orang mengantarkan surat itu. Dia tidak tahu apa isinya. Dia juga tidak berani mencuri melihatnya. Tad kala Raja The Bun Kong menerima surat dari Kaisar Ciu tersebut, dia buka dan baka. Ternyata Pangeran The telah melanggar perintah Kaisar Ciu dan telah mengadakan. Pertemuan dengan para Raja Muda, maka aku anggap dia tidak pantas menjadi putra. Mahkota. Maka aku berniat mengangkat putra kedua tai menggantikannya. Aku minta pada anda agar memisahkan diri dari Raja Cie dan bergabung kembali dengan Raja Chou. Kemudian kalian berdua mendukung Kerajaan Ciu. Dan dukung Pangeran Tai, maka aku akan memberi izin kalian bekerja di Kerajaan Ciu. Begitu kira-kira isi surat Kaisar Ciu pada Raja The Bun Kong. Sesudah itu Raja The lalu mengumpulkan semua menterinya untuk diajak berunding. Dulu ketika Almarhum Raja Bu Kong dan Cong Kong menjadi pejabat di Kerajaan Ciu, mereka mendapat kehormatan besar di kalangan Raja-Raja Muda. Tetapi sayang jabatan itu berakhir, hingga negeri dem menjadi terpuruk. Beruntung Raja The Lekong berhasil mengangkat kembali Kaisar Ciu, tetapi sayang beliau tidak dipanggil bekerja di istana Kerajaan Ciu sampai wafatnya. Sekarang Kaisar Ciu minta bantuanku. Aku yakin semua Pangeran Ciu harus menghormatiku, kata Raja The. Tetapi jika diingat-ingat Raja C.E. karena ingin menolong kita, dia kerahkan angkatan. Perangnya ke negeri Ciu, kata Hong Siok. Sekarang kalau kita berpisah dengan Kerajaan C.E. dan taklu kepada Ciu, ini sama juga kita tidak ingat budi orang. Apalagi mendukung Pangeran The adalah kewajiban kita. Harap tuanku pikirkan dulu masalah ini. Pendapatmu keliru, kata Raja The. Daripada menurut pada Raja Jagowan lebih baik menurut pada Kaisar Ciu. Apalagi Kaisar sendiri tidak sayang pada Pangeran The. Mengapa aku harus menyayanginya? Menurut aturan Kerajaan Ciu, yang boleh menjadi putra mahkota adalah anak dari permaisurit pertama. Dan putra sulung, kata Hong Siok. Baginda Yeuong menyukai Pangeran Pekho, Baginda Hoanong mencintai Cuke, dan Baginda Chongong mencintai Ciu Tui, semua itu sudah tuanku ketahui semua. Mengapa tuanku tidak mau ikut aturan malah mau mengambil Kera yang salah? Apa tuanku tidak khawatir di kemudian hari akan menyesal? Menurut pendapatku, sebaiknya kita mengambil jalan tengah, kata Menteri Sin Ho. Tetapi jangan sekali-kali membantah perintah Kaisar Ciu. Maka itu kita tidak boleh ikut dalam pertemuan yang akan diadakan oleh Raja C.E. Di luar Pangeran The punya pengikut, begitu juga Pangeran Tai di dalam istana. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pemenang di antara mereka berdua. Sebaiknya kita bersabar menunggu dan menyaksikan gerak-gerik mereka. Raja The Bun Kong setuju pada pendapat Sin Ho, dia berpura-pura mengatakan pada Raja C.E. ada masalah di dalam negaranya, lalu pulang. Ketika Raja C.E. Ho An Kong mengetahui masalah yang sebenarnya, mengapa Raja The pulang? Dia hendak mengajak Pangeran The untuk melabrak Raja The. Tidak perlu. Biarkan saja dia pergi, kata Kuan Tiong. Dia cegah Raja C.E. bergerak. Kemudian Kuan Tiong menganalisa minggatnya Raja The. Negeri The dan Ciu letaknya berdampingan, kata Kuan Tiong. Dalam hal ini pasti Kaisar Ciu telah mengeluarkan perintah hingga hatinya tergerak. Jika kita hanya berkurang seorang Raja, itu tidak bisa mengacaukan niat kita yang besar. Sedang waktu pertemuan hampir tiba. Sesudah itu baru kita adakan perhitungan dengan negeri The. Raja C.E. Ho An Kong apa boleh buat menahan sabar, sekalipun dia geram sekali. Ketika saat pertemuan telah tiba, semua Raja-Raja berhimpun kecuali Raja Chowdeng. Dalam pertemuan ditetapkan semua Raja Muda akan mendukung Pangeran The menjadi Kaisar. Mereka pun mengucapkan sumpah. Pangeran The terharu dia mengucapkan terima kasih pada semua Raja-Raja. Esok harinya, Pangeran The hendak pulang. Semua Raja Muda masing-masing membawa tentaranya mengantarkan Pangeran The pulang. Di antaranya Raja C.E. dan Raja W.I. telah mengantarkan sampai melewati perbatasan negeri W.I. Ketika Raja Chowdengong mendapat kabar Raja The tidak mau ikut di pertemuan Raja-Raja, tentu saja Raja Chowdengirang sekali. Dia berharap dia bisa menarik kembali Raja The ke pihaknya. Raja Chowdeng segera mengiring utusan menemui Sinhou sambil membawa barang berharga untuk menyuap Sinhou. Raja Chowdeng mengatakan dia berniat meneruskan persahabatannya dengan negara The. Sinhou memang sangat serakah, dia terima sogokan Raja Chowdeng. Lalu dia menemui Raja The dan mengatakan bahwa Raja Chowdeng ingin bersahabat. Hamba yakin tidak lama lagi Raja C.E. akan menyerang ke negeri The, kata Sinhou. Jika bukan Raja Chowdeng tidak akan sanggup kita menghadapinya. Apa betul begitu kata Raja The? Benar tuanku, jika tuanku taklu kepada Chowdeng itu sesuai pesan Kaisar Chiyu. Jika tuanku tidak segera mengambil putusan, maka Raja C.E. dan Chowdeng akan menjadi musuh negeri The, kata Sinhou. Desakan Menteri Durna tersebut telah berhasil, Raja The Bun Kong memerintahkan Sinhou diam-diam mengantar bingkisan ke negeri Chowdeng. Pada tahun pemerintahan Chiyu Wiong ke-26, Raja C.E. Ho'an Kong telah mengajak Raja-Raja yang berserikat datang melabrak negeri The. Mereka segera mengepung kota Sinhou. Waktu itu kebetulan Sinhou ada di negeri Chow, setelah mendengar kabar negeri The sedang dilabrak oleh pasukan C.E. dan kawan-kawannya, Sinhou menghadap pada Raja Chow Sengong untuk minta bantuan. Raja Chow segera mengumpulkan semua menterinya untuk membicarakan masalah itu. Ketika Raja C.E. hendak mengumumkan perang di Siaoleng, Raja Chow bokong meninggal dunia di dalam perkemahannya, sehingga Raja C.E. sangat kasihan kepadanya. Dengan demikian di antara para raja, Raja Chow lah yang paling akrab dengan Raja C.E., kata Chibu. Jika tuanku serang negai Chow, pasti Raja C.E. dan yang lain-lain akan berdatangan membantunya. Dengan demikian kepungan terhadap negeri The akan mengendur sendirinya. Raja Chow setuju pada saran Chibun, Raja Chow langsung memimpin pasukannya menyerang ke negara Chow. Ketika Raja C.E. hendak dan yang lainnya mendapat kabar kota Raja Chow di kepung. Oleh tentara Chow, mereka melepaskan kepungan terhadap negeri The untuk menolong negeri How. Tetapi ketika mereka dan pasukan perang sampai di tanah How, bala tentara Chow sudah mundur kembali. Sedang S.E. hendak dari Chow pulang ke negeri The. Dia anggap dia telah berjasa besar dan berharap dinaikan pangkatnya. Tapi S.E. hendak kecewa karena Raja The diam saja. Karena sangat kesal dan mendongkol S.E. hendak sering mengeluarkan kata-kata kurang pantas. Tahun berikutnya di musim Cun, Raja C.E. hendak dan kawan-kawannya kembali menyerang ke negara The. Salah seorang panglima negeri Tan, Wan Tuto namanya, karena tahu Raja The sudah mebebaskan diri dari perserikatan dengan Raja C.E. dan mendengarkan hasutan dari S.E. hendak menulis sepucuk surat rahasia yang dikirimkan kepada Hong S.E. yang bunyinya kira-kira demikian. Dulu S.E. hendak telah menjelat pada Raja C.E. sehingga dia mendapat hadiah tanah perusahaan di Holo. Sekarang dia menjelat kepada Raja Chow, hingga membuat Rajamu melupakan kebajikan dan melanggar kewajiban, seperti sengaja mencari bahaya untuk mencelakakan rakyat negeri dan merusak daerah sendiri. Jika Raja Tai Hau bersedia membunuh Sinh Hau, aku berani jamin tidak usah berperang pasti tentara C.E. akan ditarik mundur. Tatkala Hong S.E. sudah terima dan bakal surat itu, dia bawa surat itu dan dia serahkan kepada Raja The Bun Kong. Raja The ingat kembali dulu karena tidak mau mendengar nasihat Hong S.E. Pasukan C.E. dan kawan-kawannya telah dua kali menyerang negerinya. Dia sangat menyesal dan berbalik menjadi geram kepada Sinh Hau, menterinya. Segera dia panggil Sinh Hau menghadap. Kau bilang hanya Raja Chow yang bisa melawan Raja C.E. dan kawan-kawannya, sekarang tentara C.E. sudah datang kembali. Mana Raja Chow dan tentaranya yang kau bilang mau membantu kata Raja The dengan marah? Ketika Sinh Hau hendak bicara menyampaikan alasannya, Raja The sudah memanggil Al-Kojo untuk menyeret dan memenggal kepala Sinh Hau. Kemudian Hong S.E. sambil membawa surat Raja The dan kepala Sinh Hau menghadap pada Raja C.E. untuk minta berdamai. Raja C.E. Ho An-Kong memang sudah mengenal menteri The bernama Hong S.E. yang bijaksana. Raja C.E. mau menerima damai dan percaya pada kata-kata menteri bijaksana ini. Suatu saat Raja C.E. mengundang semua Raja-Raja untuk berkumpul di Lengbu. Tetapi ketika Raja The mendapat undangan, dia agak kesangsi. Dia merasa masih terikat oleh ajakan Kaisar Chiu, maka dia tidak berani datang berkumpul di Lengbu. Tetapi untuk tidak membuat curiga Raja C.E. dia hanya mengirim puteranya yang bernama Si Chu Hoa untuk mewakilinya menghadiri pertemuan itu. Ternyata Si Chu Hoa ini seorang anak durhaka, senantiasa ia berikhtiar hendak mendapatkan tahta ayahnya. Sudah berulang kali dia minta bantuan pada Siok Ciam, Hong Siok, disebut. Juga Lou Siok dan Su Siok untuk menyingkirkan putera-putera ayahnya. Tetapi semua menteri di Yang Budiman selalu menasihatinya. Seharusnya pangeran berbakti pada ayahanda tuanku, kata Hong Siok. Karena Raja pun sayang sekali kepada tuanku. Memang benar, jika tuanku berbakti tahta pasti akan diserahkan kepada tuanku, kata Su Siok. Tetapi karena Si Chu Hoa sudah sangat ingin menduduki tahta ayahnya, nasihat tiga menteri itu bukan diterima dengan baik, malah dia membenci mereka bertiga. Ketika Si Chu Hoa bertemu dengan Raja C.E. Hoan Kong, dia memohon supaya dia bisa bicara berdua saja dengan Raja C.E. Hoan Kong. Hamba ingin membicarakan masalah penting, maka hamba mohon yang lain diminta mundur, kata Si Chu Hoa pada Raja C.E. Ketika permohonan itu oleh Raja C.E. dikabulkan dan mereka hanya berduaan, Si Chu Hoa mulai bicara. Negeri didilola oleh tiga orang menteri. Mereka adalah Syok Ciam, Hong Syok dan Su Siok, kata Si Chu Hoa. Dulu saat ayahku meninggalkan pertemuan, itu karena hasutan ketiga taihou tersebut. Jika tuanku bisa menyingkirkan ketiga menteri itu, dan aku rela menyerahkan negeri didilola. Sedang hamba cukup puas menjadi pegawai negeri didilola. Aku setuju, tetapi harus menunggu waktu, kata C.E. Hoan Kong. Aku akan berunding dulu dengan menteriku. Baiklah, kata Si Chu Hoa. Raja C.E. menemui Koan Tiong dan mereka bicara berdua saja. Dia menanyakan pendapat Koan Tiong mengenai saran dari Si Chu Hoa. Oh, jangan, tuanku jangan percaya kata-katanya, kata Koan Tiong. Semua Raja Muda tunduk pada kita, karena Raja C.E. bisa dipercaya. Anak itu hendak melawan ayahnya, berarti dia anak durhaka. Kedatangannya atas perintah ayahnya dengan tujuan yang sangat baik. Jika dia usul begitu, berarti dia akan menimbulkan kekacauan. Tiga taihu negeri di itu orang. Orak budiman, di negerinya mereka bergelar sam liang. Menurut hamba Si Chu Hoa pasti akan celaka. Raja C.E. hoan kong manggut, kemudian dia menemui Si Chu Hoa kembali. Apa yang kau katakan tadi, sebenarnya masalah besar, maka sebaiknya suruh ayahmu datang. Aku akan membicarakannya dengan baik, kata Raja C.E. Terima kasih telah menonton!